Tidak bisa dipungkiri bahwa Laravel mungkin saat ini adalah salah satu web framework yang paling bagus kayaknya ya dibanding yang lain gitu ya. Ekosistemnya bagus gitu ya, supportnya bagus ya, support maksudnya support dari ekosistemnya. Habis itu teknologinya juga banyak gitu ya, kalau teman-teman lihat ekosistemnya di sini ini banyak banget gitu. Jadi pengen apa-apa tuh ada gitu ya, sudah hampir banyak yang ada. Nah ini untuk web framework ya maksudnya ya. Nah cuma permasalahannya kita semua udah tahu ya bahwa PHP-nya itu tidak secepat teknologi yang lain. Jadi banyak banget sekarang itu kalau di internet terutama gitu ya, banyak bullying kalau pakai PHP. Kenapa? Karena ya memang kalau dibanding teknologi yang lain secara performa, PHP itu memang kurang kenceng lah ya dibanding yang lain. Ya saya nggak bilang lambat ya, karena mungkin masih ada yang lebih lambat gitu ya dari PHP. Tapi intinya tidak sebaik teknologi-teknologi yang lain ya dari segi performanya. Oke tapi di video kali ini kita mau nggak bahas setelah Rafael, kita mau bahas tentang salah satu artikel tentang performance benchmark of PHP runtime. Salah satu keuntungannya teknologi-teknologi yang open source kayak PHP, Java misalnya, atau Ruby, atau Python, dan lain-lain-lain gitu ya. Itu mereka tuh teknologinya dijalankan di atas runtime ya. Jadi bukan bahasa yang di-compile ya. Kayak contohnya kan kalau Golang atau Rust, itu kan dia di-compile ya. Jadi ya ketika di-compile dia jadi native gitu ya, udah selesai. Nah kalau PHP, Python, Ruby, contohnya Java, ketika dia tuh kan nggak di-compile ya. Kalaupun ada yang di-compile seperti Java, dia akan tetap jadi bytecode yang nanti perlu runtime. Aplikasi runtime untuk menjalankannya. Artinya perlu ada runtime-nya. Nah salah satu keuntungannya kalau ada runtime-nya adalah runtime-nya tuh bisa digontak-ganti. Nah salah satunya, di artikel ini itu ngebahas tentang perbandingan PHP runtime. Jadi kalau kita merasa wah PHP itu lambat banget, mungkin kita berpikir karena PHP runtime bawaan default-nya. Kalau kita download di php.net misalnya. Nah sebenarnya masih banyak runtime PHP yang lain. Nah kita mau bahas di sini. Oke jadi di sini, penulisnya itu membandingkan beberapa runtime ya. Nah biar kita tahu ya, dia benchmark-nya menggunakan spek yang sama di sini. Jadi dia menggunakan CPU-nya 1 ya dan 1 GB memory ya. Dan dia running menggunakan 2 container ya. Nah seperti itu. Jadi nanti waktu di-running itu di test-nya, itu dia pakai 2 container docker ya. Nah tapi dia di-running di 1 VM. Nah seperti ini. Oke. Testing-nya aplikasinya sederhana. Dia pakai Symfony 7, 1 controller, 1 view. Tidak ada database sama sekali ya. Jadi ini murni ngetest dari si runtime-nya ya. Jadi tidak terkendala dengan database-nya. Oke di sini load test-nya dia pakai K6. Saya saranin teman-teman pakai K6 ya sekarang. Karena ini adalah load test yang sangat bagus menurut saya untuk saat ini. Teman-teman juga bisa nonton di channel programmer zaman now ya tentang tutorial K6. Oke di sini dia bandingin beberapa runtimes. Runtimes pertama ya, kalau pakai PHP di Go, di Combine ya menggunakan Apache. Jadi ini menggunakan Apache dan dia menggunakan mode PHP. Nah biasanya kalau teman-teman pakai web hosting, web hosting yang shared ya, shared hosting, itu banyak menggunakan Apache ya. Dan menggunakan mode PHP biasanya. Jadi ini yang biasanya ya, yang kalau teman-teman pakai yang shared hosting. Lalu kalau teman-teman mau setup sendiri misalnya, teman-teman bisa juga pakai Apache ya. Dan yang pakai PHP ini ya, EPM ya. Nah teman-teman juga bisa pakai ini. Atau kalau teman-teman setup PPS ya, Virtual Private Server, itu banyak juga yang pakai ini. Nginx di Combine-kan dengan PHP EPM. Nah atau ya, ini sebenarnya ada yang baru gitu ya, namanya Nginx Unit namanya. Jadi ini yang lebih kecil lagi dari Nginx ya, tapi dibikin sama Nginx juga. Tapi dia memang spesial digunakan sebagai web servernya untuk beberapa buzzer programan. Salah satunya adalah PHP. Jadi teman-teman juga bisa pakai Nginx Unit. Jadi di sini ada juga ya Nginx Unit. Lalu ada Roadrunner ya. Nah jadi runtime PHP juga. Lalu ada Nginx dikombinasikan dengan Roadrunner. Lalu ada FrankenPHP ya. Nah lalu ada FrankenPHP dengan mode Worker. Lalu ada juga Suli. Jadi sebenarnya ada banyak runtime PHP. Jadi kalau teman-teman hanya cuma taunya, oh saya taunya setupnya pakai Apache atau pakai Nginx. Nah itu berarti teman-teman kurang jauh mainnya ya. Jadi sebenarnya masih banyak runtime PHP yang lainnya. Oke, jadi kita langsung aja ya di sini ke resultnya. Oke, ini resultnya. Kita bisa lihat result yang pertama itu average ya, rata-rata request per second. Jadi rata-rata per secondnya itu berapa request yang bisa di-handle ya. Dengan konkurrensinya 10. Jadi artinya waktu dia bikin K6 slot testnya, dia pakai konkurrensinya 10 ya. Jadi 10 dia terus-terusan ngirim request gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Dalam waktu 1 detik, kurang lebih. Jadi yang pakai Apache mode PHP itu sekitar 370 ya requestnya. Nah ini udah pakai 2 container ya. Nah kalau yang ini, Apache PHP FM itu 354. Malah lebih slow ya yang ini ya. Nah ini juga sama nih, Nginx PHP FM dia malah-malah lebih slow ya. Nah perbedaannya jauh nih di sini. Di Nginx unit. Jadi ini memang spesial banget kalau teman-teman belum tahu, ini ada ya baru barangnya Nginx unit. Itu memang spesial banget di-design untuk sebagai runtime beberapa ini ya, khusus buat web ya, beberapa bahasa pemograman. Nanti kita lihat deh webnya. Lalu ada juga, sorry ini Nginx unit ini lihat ya. Ini kayaknya hampir 4 kali lipat ya. Dari yang ini, Apache dan Nginx biasa nih. Lihat ya, ini 1400 lah, hampir 1400. Ini cuma hampir 400. Jadi ini hampir 4 kali lipat ya. Nah lihat. Nah lalu di sini ada Roadrunner. Nah ini hampir 2 kali lipat dari yang ini ya. Nah lihat 700. Ini Nginx Roadrunner, ini malah lebih turun ya dari Roadrunnernya. Nah lalu di sini ada FrankenPHP. Ini juga sama ya kalau default settingnya kayaknya ya. Nah tapi, saat kita pakai FrankenPHP Worker Mode, wah ini jauh banget nih ya. Kencang banget, 2500 sampai segini. Nah lalu ada yang Swooly. Nah ini Swooly jauh banget. Ini yang paling kencang nih. Runtime dari Swooly. Nah lihat. Jadi teman-teman bisa lihat kan. Nah sebenarnya untuk contohnya naikin 10 kali lipat ya speednya. Nah sebelumnya mungkin teman-teman pakai Apache. Itu tinggal ganti aja dari Apache pakai yang FrankenPHP ya. Yang Worker Mode atau Swooly. Tanpa ngerubah kode ya. Teman-teman bisa dapat 10 kali lipat lebih cepat. Nah lihat ya. Nah jadi seperti ini. Ini hasil dari Average Request Per Secondnya. Oke kita lihat dari response timenya ya. Harusnya sih semakin banyak throughputnya, response timenya semakin kecil ya. Kita cek. Nah ini perbandingannya benar ya. Jadi semakin kecil itu semakin bagus response timenya ya. Jadi kalau kita lihat di sini response timenya yang ini, ini 26ms, 28, 30, 7ms. Ini kencang banget. Ini juga 13, 14, 25, dan ini, teman-teman perhatikan, 4ms dan ini 2ms. Nah lihat. Jadi memang di sini perbandingannya kan ini emang tinggi ya. Makanya dia response timenya harusnya memang kecil. Jadi berbanding ya. Berbanding lurus ya. Semakin kecil response timenya biasanya throughputnya ya. Request Per Secondnya itu bakal semakin tinggi biasanya ya. Oke. Nah ini kalau kita naikkan konkurencinya jadi 100. Nah ini lihat. Tetap sama. Ini naik dikit. Ini naik dikit gitu ya. Ini tetap sama. Ini tetap sama. Sama-sama. Dan ini juga kayaknya masih tetap sama ya. 2.500. Nah ya sama. Dan ini juga swully tetap segini. Jadi mungkin hampir sama aja. Tapi intinya masih bisa tetap nge-handle untuk 100 konkurencys. Nah termasuk yang response timenya. Nah ini mungkin response timenya udah mulai agak kacau gitu ya. Nah. Jadi kalau kita kirim 100 request konkurencysnya yang tanpa henti. Nah ini udah mulai response timenya ya. Udah mulai di 200. Tapi yang ini ya masih acceptable ya. Di angka di bawah 100 millisecond ya. Ini 39. Ini 29. Nah ini kalau kita naikin lagi ke 1000 ya. Nah ini kalau 1000. Nah ketika 1000 ya. Nah ini malah yang paling jagonya di yang ini. Franken.php yang worker mode. Nah lihat. Dia jauh banget ya. Sampai ke 5.400 request per second. Nah ini masih stagnan kayaknya di 3000-an. Nah jadi ini jauh ya. Naiknya tinggi banget si Franken.php. Nah gimana dengan response timenya? Nah response timenya juga udah mulai kacau nih ya. Ini udah mulai hampir 3 detik gitu ya. Nah tapi ini masih di 180 millisecond. Dan ini naik ke 266 millisecond. Jadi di awalnya swully memang kencang banget. Tapi ternyata ketika throughputnya makin tinggi ya. Konkurrensinya makin tinggi. Maksudnya ternyata yang makin bagus adalah si Franken.php yang worker mode ya. Ini ada 2 soalnya. Ada yang Franken.php biasa. Ada yang worker mode. Nah jadi ini hasilnya ya. Kurang lebih seperti ini. Oke jadi disini ini personal opinion dari penulisnya. Franken.php ini amazing job. The first candidate to become standard de facto in PHP world ya. Lalu swully ya. Ini out of the box. Ya but disabled PHP extension. Oke jadi ketika saya beberapa kali ngelihat yang swully ini. Problemnya swully itu adalah. Dia itu. Enggak pakai standarnya PHP untuk bikin webnya. Jadi kadang-kadang kalau kita contohnya pakai framework Laravel gitu ya. Nah itu tuh agak susah gitu ya beradaptasi. Karena kita harus ngubah lagi kodenya. Jadi agak ribet gitu ya. Makanya secara personal sendiri saya enggak terlalu suka pakai swully. Pilihan saya sebenarnya dua ya. Antara Nginx unit atau Franken.php. Nah tapi karena cara setup Franken.php itu simple banget gitu ya. Dan saya lebih pilih yang Franken.php. Habis itu ada fitur automatic SSL-nya. Nah itu lebih enak banget. Makanya saya selalu ketika bikin web menggunakan Laravel contohnya gitu ya. Itu saya running di PPS misalnya itu pakenya yang Franken.php. Jadi enggak pakai lagi PHP biasa apalagi pakai Nginx atau Apache ya. Karena ribet banget setupnya. Beda jauh kayak Franken.php. Sekali running selesai gitu ya. Kita enggak perlu pusing lagi. Oke jadi teman-teman bisa lihat ya detailnya di sini nih. Ya kita bisa lihat contohnya ini kalau Apache Nginx teman-teman udah biasa lah. Nah kita bisa lihat yang PHP ya. Sorry Franken.php sama yang Swooly. Oke. Kalau kita lihat ya. Oh saya salah buka kayaknya. Franken.php. Oh ini salah link kayaknya ya. Nah ini Swooly ya. Kita lihat ya. Nah lihat. Swooly itu kalau mau bikin web. Itu kan biasanya kalau kita bikin web pakai PHP ya simple. Kita bikin index.php udah selesai gitu ya. Nah kalau Swooly itu agak beda. Dia itu kan konsepnya non-blocking. Jadi ini agak ribet kalau saya pakai Swooly. Makanya saya enggak terlalu suka pakai Swooly. Walaupun secara default ya. Di awal itu langsung performanya tinggi banget kalau kita pakai Swooly. Tapi ribet banget. Kita harus kayak belajar lagi dari awal. Pengennya kan kita yaudah pakai kode yang sekarang. Tinggal running aja gitu ya. Pakai runtime yang berbeda. Kalau Swooly. Sayangnya saya harus ubah lagi. Jadi agak ribet. Jadi saya males. Nah beda kalau pakai pranken.php. Pranken.php itu lebih simple. Saya cukup bikin configuration file aja. Contohnya kayak gini gitu ya. Nah jadi disini. Ini configuration file. Nah nanti ada contohnya ini hostnya apa. Lalu saya bilang php server. Nanti dia akan nge-execute index.php di folder yang ada pranken.php-nya ini. Jadi simple banget. Contohnya kalau saya pakai Laravel tinggal masukin file ini ya konfigurasinya di dalam ini. Public contohnya ya. Public foldernya kan ada index.php-nya. Jadi selesai. Gak ribet gitu ya. Jadi semuanya kodenya biasa aja. Gak perlu perubahan lagi. Apalagi kalau tadi ya yang kalau kita running pakai worker mode. Nah bedanya apa sih yang biasa. Kalau yang biasa. Kalau kita pakai pranken.php itu yang biasanya itu saat kita baca ya kayak biasa. Kita akan nge-load file php biasa. Tapi kalau pakai worker mode. Itu dia akan disimpan di memori. Data php-nya. Si kode php-nya itu disimpan di memori. Makanya setiap requestnya dia gak perlu baca file-file lagi. Jadi dia akan disimpan di memori. Makanya akan selalu kencang gitu ya. Dalam hitungan millisecond udah bisa serving requestnya. Nah ini by default teman-teman. Kalau pakai pranken.php itu saranin pakai yang worker mode ya. Karena defaultnya dia akan up semua kode php kita ke memori. Jadi ini kayak pakai php biasa. Tapi kayak off-catch-nya dinyalain. Tapi ini bakal lebih kencang. Nah ini saya saranin teman-teman pakai pranken.php. Nah makanya ya. Sampai saat ini juga ya memang. Sebenarnya sih yang sangat nolong banget di php itu adalah Laravel gitu ya. Cuma karena kita tahu rantai php yang bawaan defaultnya itu tidak terlalu kencang gitu ya. Tidak terlalu bagus. Ya makanya untungnya gitu ya. Ada komunitas yang bikin pranken.php ini. Jadi sekarang saya selalu pakai yang pranken.php. Kalau misalnya ngerunning aplikasi Laravel saya. Jadi sampai saat ini juga saya tetap pakai Laravel sebenarnya ya. Jadi saya terpaksa pakai php karena ada Laravelnya sebenarnya. Jadi karena saya pakai Laravel ini. Ya akhirnya saya pilih gimana caranya biar aplikasi saya masih tetap bagus performanya gitu ya. Walaupun pakai php akhirnya running-nya pakai pranken.php. Terima kasih telah menonton!